Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berbagi Makanan Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 14 ayat 16 Yesus bersabda, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi Orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam Surulah orang banyak itu pergi Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa Tetapi Yesus berkata kepada mereka Tidak perlu mereka pergi Kamu harus memberi mereka makan Jawab mereka Yang ada pada kami di sini Hanya lima roti dan dua ikan Yesus berkata Bawalah kemari kepadaku Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput Dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak Dan mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa Dua belas bakul penuh Yang ikut makan kira-kira lima ribu laki-laki Tidak termasuk perempuan dan anak-anak Saudara-saudari terkasih Salah satu petunjuk seseorang sudah hidup makmur Adalah perutnya yang gendut Artinya Ia bukan hanya berkecukupan dalam perkara makan Tetapi bahkan makan berlebihan Dalam bahasa medis disebut obesitas Manusia memang memerlukan makan Tetapi jika makannya terlalu banyak Diri sendiri yang akan rugi Mengontrol jumlah makanan yang kita makan Bukan hanya perkara masih lapar atau sudah kenyang Makanan yang tersedia sedikit atau banyak Bahkan bukan perkara aturan kesehatan Tetapi tentang kepekaan untuk berbagi Mereka yang makan terlalu banyak Begitu sibuk memenuhi rasa lapar di perutnya Saudara-saudari terkasih Pada sisi sebaliknya Ada orang-orang yang begitu susah mendapatkan makanan Banyak orang sudah bekerja keras Untuk mendapatkan makanan pada hari itu Tetapi penghasilan mereka belum cukup Untuk membeli makanan bagi keluarga mereka Kadang hanya sekali sehari mereka makan Jika ada keluarga berkesempatan Membeli bahan makanan yang cukup enak Mereka tetap harus berbagi Dengan anggota keluarga lainnya Sehingga sungguh nyata Bahwa satu butir telur dibagi untuk delapan orang Mereka menunggu uluran tangan dari anggota masyarakat lain Untuk segedar satu kali makan Paus Franciscus pernah menyatakan Bahwa jika kita tidak menghabiskan makanan yang kita ambil Kedalam piring kita Itu artinya Sama dengan kita merampok makanan Dari orang-orang miskin Saudara-saudari terkasih Ada orang yang berkelimpahan makanan Tetapi lebih banyak orang yang kekurangan makanan Sepantasnya kita berbagi makanan itu Dengan berbagai cara Tidak mudah melakukan hal ini Karena membutuhkan kepekaan Akan kesulitan orang lain Dan kerelaan berbagi Berbagi memang tidak ditentukan oleh jumlah Tetapi oleh hati Yesus mengajarkan cara berbagi itu Yaitu bukan dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya Tetapi dengan mengumpulkan dari apapun Berapapun yang kita miliki Kalau begitu Berbagi bisa kita lakukan secepat mungkin Berbagi juga tidak perlu dengan niat Untuk menyelamatkan banyak orang Tetapi dengan gerak cepat Memberikan kepada orang-orang di sekitar kita Berbagi juga tidak perlu menunggu banyak orang bergabung Tetapi kita mulai dari diri kita sendiri dulu Walaupun demikian Berbagi makanan Tetap harus dilakukan dengan sopan santun Dan dilandasi Dengan niat menolong orang lain Jangan menganggap Jika sudah berbagi Kita menjadi orang baik Bukankah kita sudah mendapatkan yang berlimpah Dari Allah secara cuma-cuma? Sepantasnyalah Kita membagikannya pula Dengan cuma-cuma pula Masihkah aku hanya memikirkan Makanan yang hendak usantap? Apakah aku sudah berbagi makanan Dengan mereka yang membutuhkan? Marilah kita berdoa Ya Tuhan Syukur karena kami tidak pernah kekurangan Untuk kami santap Badan kami bertambah kuat Dan tetap sehat karenanya Namun Ajarlah kami untuk berbagi makanan Dengan mereka yang membutuhkannya Sehingga jiwa kami pun ikut menjadi sehat Engkaulah Tuhan kami Kini dan sepanjang masa Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya